Terima kasih telah menonton! 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 akan ring 17 dan di velgnya itu dia ada logo Mercy pastinya ya dan disini juga ada emblem Edition e dan untuk spionnya dia juga sudah spion sen dan pastinya juga sudah recreatable ya guys dan tadi Sophie bilang dari mobil ini dari eksterior ini semuanya ada aksen krumenya juga dan untuk handle pintunya dia satu warna dengan warna bodi apalagi bodi skitnya ini dia benar-benar membentuk mobil ini bukan hanya terlihat mewah tapi juga terlihat sportinya juga gitu ya Oke dari kalau daripada kalian penasaran langsung aja kita cek untuk bagian belakang nah sekarang kita sudah ada di bagian belakang Mercy e200 edition tahun 2016 kita bisa lihat ya untuk bagian belakangnya dia terlihat sangat sporty juga elegance juga dan mewah pastinya untuk desain lampunya aja dia dia manjang gini ya beberapa kayak mobil sport dan ini juga disini ada emblem e200 ada logo si Mercy nya juga dan dibelakang ini yang paling keren adalah sensor parking titiknya itu dia ada enam titik guys so langsung aja kita cek untuk bagian bagasinya nah untuk bagian bagasinya dia ada segitiga emergency nya ya di sini di atas dan untuk kabin bagasinya itu sangat super duper luas kalian mau bikin kasur di sini juga bisa ya dan dilengkapi dengan P3K ini semuanya masih lengkap sekali dan masih bagus dan untuk banseret turkits dong krak semuanya ada di bawah sini ya dan ini sih bener-bener sedang yang paling keren apalagi sudah membawa nama Mercedes-Benz mobil orang mana sih nggak kenal mobil Mercedes-Benz gitu ya Oke pasti kalian juga penasaran kan dari luarnya aja udah sangat mewah gimana untuk bagian interiornya yuk kalau kayak gitu kita langsung intip bagian interior nah sekarang Sofi sudah ada di dalam interior Mercy e200 tahun 2016 tadi di bagian depannya terlihat sangat mewah dan untuk di bagian interiornya ini enggak kalah mewah dan enggak kalah kerennya juga guys langsung aja kita review untuk bagian dashboard nah untuk mobil premium ini pastinya dia juga sudah ada soft touch ya dan untuk bagian dekat AC nya ini sepanjang ini dia sudah dikelilingi dengan aksen panel woodnya juga ada jam digital analognya juga jam analog ya maksudnya dan untuk pengaturan AC nya dia juga sudah digital ini ada untuk pengaturan radio navigasi untuk telepon-angkat telepon terus ada untuk putaran kalian mau pilih audio kemana gitu ya misalkan kayak FM atau mz itu ada di sini semuanya bisa dan untuk di bagian sini dia ada kapal jadi tinggal di tekan aja dan sini ada asbak ada api rokok kalau misalkan pengen ditutup di tinggal di tekan lagi aja gitu ya dan di sini juga ada storage dia tidak terlalu luas juga ya tapi cukup menyimpan banyak barang kayak seperti dompet atau handphone itu bisa dan di sini juga ada untuk pasang kabel USB juga bisa dan untuk AC juga sudah double blower pastinya ya dan ini sangat mewah sekali dia ada aksen silvernya juga ada panel woodnya juga nih dari sepanjang ini dan untuk bagian setirnya dia sudah dilapisi dengan kulit yang sangat premium dan di sebelah sini dia ada tombol untuk nyambung ke head unitnya dan disini juga ada persenyalinya itu dia ada di sebelah kanan tuasnya ya di atas dekat setir dan untuk wiper lampu dan sen itu semuanya ada di sebelah kiri ya tuasnya dan untuk rem tangannya itu dia ada di bawah nih dekat pedal rem sebelah kiri gitu ya lanjut kita untuk ke bagian road trim untuk bagian road trim dia sudah dilapisi dengan kulit juga sudah soft touch dan ada aksen panel woodnya juga dan sini ada untuk pengaturan kursinya ya kalian mau atur seenaknya kalian seposisinya kalian enaknya itu gimana dan untuk pengaturan lampu dia ada di sebelah sini ya di sebelah kanan dekat setiap dia tuh pengaturan kayak kompor gitu dan untuk recreatable dia juga ada di bagian door trim gitu ya dan untuk seatnya dia sudah berbahan dan kulit dan semuanya masih super duper bagus dan lanjut untuk bagian sun visor dia sudah ada kaca dan lampunya juga dan di sebelah kiri penumpang juga ada ya kacanya dan pasti dengan lampunya juga dan sini ada lampu baca dan ada lampu untuk lihat ke bagian belakang gitu ya dan untuk di bagian sofa belakang itu dia ada amresnya ya jadi buat kalian yang pengen nyemil atau ball minimum untuk duduk di bagian belakang itu semuanya bisa yang penting ada amresnya dan semuanya ini untuk kabinnya dia sangat luas juga ya untuk mobil sedan mercy e200 tahun 2016 Oke sekian pasti kalian juga pasti penasaran kan dibanderol berapa sih mobil yang mewah dan premium ini so tetap setun jangan sampai skip videonya Oke selesai sudah tadi kita melihat untuk bagian eksterior interior samping depan dan belakang sekarang pasti kalian juga penasaran kan mobil semewah ini dihargai berapa sih kira-kira tenang aja harganya sangat murah untuk mercy e200 edition silver tahun 2016 tahun pertama kilometer 15.000 pajak bulan 5 2022 dibanderol cukup di 509 juta aja guys so ini sangat murah kalian udah bisa bawa mobil semewah ini tahun 2016 Mercedes-Benz itu dengan harga 509 juta udah bisa bawa pulang juga ya dan buat kalian yang penasaran untuk mobilnya ini berisi kapasitas berapa sih untuk CC nya dia berisikan 2000 CC dan tenaganya itu di 184 horsepower atau dengan 5500 RPM dan torsenya itu dia di 300 Newton meter atau sama dengan 1200 sampai 4000 RPM jadi mobil ini juga sangat kencang banget ya karena dia juga sudah trip tonic juga oke so buat kalian yang baru banget pengen beli mobil bekas atau lagi cari-cari mobil bekas berkelitas langsung aja carinya di King Gallery karena semua unit yang ada di King Gallery itu sudah banyak garansi dan jaminannya yang pertama mobil tidak bekas banjir tidak bekas seberat masin dan mati tidak pernah jebol atau mengalami jebol kilometer asli dan surat-suratnya dijamin ke apsahannya so buat kalian nih yang menanyakan alamat showroom ada dimana sih alamat showroom berada di pasar mobil kemayoran blok Z12 Z15 Y6 Y7 juga X6 dan X11 dan untuk jam operasionalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu kita buka setengah 9 sampai dengan jam 5 sore untuk hari weekend atau hari libur kita buka dari setengah 11 sampai dengan jam 4 sore tapi jika kalian pengen janjian di ruang jam tersebut itu bisa banget yang penting kalian sudah janjian dengan Sofi atau tim marketing yang ada di King Gallery dari Oke selesai sudah kita mereview ini dan buat kalian yang nggak bisa datang ke showroom itu bisa banget kita anterin unitnya ke rumah kalian kalian tinggal nonton TV tinggal duduk manis Sofi akan membawakan unit impian kalian gitu ya dan semua unit yang ada di King Gallery itu sudah dipagri dari pihak tiga yaitu dari Inspeksi Autospector otomatis semua unit yang ada di King Gallery itu sudah lulus uji Inspeksi Autospector tapi jika kalian masih kurang yakin itu bisa banget untuk bawa mobilnya ke bengkel resmi sesuai brandnya masing-masing dan itu bisa juga pilihan kalian oke selesai sudah Sofi mohon pamit undur diri mohon maaf jika ada salah kata next akan Sofi berbagi di next video juga gitu ya so buat kalian jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bakas berkulitasi carinya di King Gallery like comment subscribe itu Kana kita di King Gallery like channel Terima kasih telah menonton!